Hai usah sini apa ya Kok kita turunkan aja di Aduh nggak bisa sih di sini Marco dia mungkin kita ganti starter si Sarawal Fadil emang agak berisiko sini karena Marco pemain yang sangat-sangat bagus cuman kita nggak bisa ini juga Pak nggak bisa maksa juga stamina nya masalahnya mungkin-mungkin aja siapa bagusnya ganti Asnawi ini Hai edo bisa rakyat enggak sih nggak bisa ya ya udah kita cari aja ntar ya maksudnya nambah aja satu orang matrianto bisa RB bisa sih sama Trianto ya bolehlah kita bawa aja Pak Hai hafli enggak usah dulu kayaknya ya Ivarudin sama masuk dah Kapten kali ini saya kasih gas now ya Oke Jordi amat juga tetap main oke marklock arhan juga tetap saya bawa Yaakob Yaakob mungkin nggak usah kali bawa abimanya udah tadil Sorry Egy starter dulu biar RM aja sih Egy Oke kayak gini aja ya bisa dibilang bukan kekuatan full kita sih juga ini tapi mudah-mudahan kita dengan ini dengan kelemahannya Thailand ya kita bisa memanfaatkan mereka pakai dua striker ada cryzone dangda terhasil dangda tentu saja stamina mereka juga lagi nggak terlalu full ini ini match ketiganya mereka ya oke lah kita gas aja langsung kacau kacau pertandingan sebelumnya ponyol banget dah bisa-bisanya ya ini dia apakah Thailand seburuk itu ya nggak tahu nih jangan-jangan pas lawan Indonesia malah on fire dia parah banget masa kalah lawan bro ketawa lu banget jangan ketawa bang itu lu juga kalah dari Filipina itu jangan ketawa dulu lah tolong oke kedua tim sekarang sudah masuk ke lapangan damn ini lucu sih lucu sumpah beneran parah Thailand Filipina loh 6 poin muset kamboja astaga posisi 2 kamboja ini dia anthem dari Indonesia Raya jepsi merah kemauan agak sial juga bisa kita pakai jepsi hitam di pertandingan sebelumnya oke kamboja ya jangan mengecewakan saya kamboja ya jangan egois ini dia selang penjaga gawang Nadeo Argelina saya nggak tahu sih di rilep ini Nadeo apa bisa main di semifinal ya soalnya kemarin akan cedera itu ini dia dari Thailand ada beberapa yang rilep sih main Thailand oke lah starting level nya Nadeo Rizkyidon sama Yamjur di Ahmad terus nai maku alam oke goblok kenapa Sarul Fadil yang saya jadikan di center mid goblok goblok astaga saya pikir Sarainabimanyu tadi yo ampun tolol emang astaga ini mata saya kenapa sih Sarul Fadil jadi center buset Tuhan Tuhan kenapa jadi idiot begini sih 2023 baru aja 2003 udah ngelawak aja ini pak niat saya tadi Sarainabimanyu pak mau dinaikin yaudah langsung pergantian pemain kita di bawah pertama tolol tolol astaga Sarul Fadil ini loh ini loh Sarainabimanyu loh astaga bukan yaudah yaudah yaudah